Halo Sobat, kita berjumpa lagi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan serta kebahagiaan. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis, serta tambahkan like agar channel ini semakin berkembang. Masih di suasana libur lebaran, yang dilanjutkan dengan tanggal merah memperingati hari buruh sedunia. Kali ini kita akan jalan-jalan untuk menikmati salah satu objek wisata di Jawa Barat, yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Berlokasi di kawasan Nirwana Residen, Jalan Indigo Raya, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat ini, nama lokasi wisatanya adalah The Voyage. Mengusung konsep wisata bercirikan nuansa Eropa, harga tiketnya dibanderol Rp40.000 per orang di weekend. Lokasi ini dibuka pukul 9 pagi hingga 6 sore. Seperti inilah penampakan di luarnya. Dari mulai luar, yaitu di lahan parkirnya, kita telah disuguhi oleh beberapa spot foto menarik seperti ini. Serta terdapat resto yang dapat disinggahi oleh pengunjung dengan tempat yang cukup nyaman. Terlihat, lahan parkirnya pun cukup luas, sehingga cukup untuk menampung banyak kendaraan pengunjung yang ingin bersinggah di sini. Saat ini, kita telah memasuki lokasi wisatanya. Di lokasi wisata ini dapat dijumpai taman berisi bangunan atau miniatur beberapa objek menjadikan lokasi wisata ini menjadi tempat favorit bagi yang senang fotografi. Apalagi jika hasil video atau fotonya dipublikasikan melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, serta lainnya. Berjarak kurang lebih 60 km dari kota Jakarta, lokasi ini dapat ditempuh hanya dalam waktu kurang lebih 1 jam saja dengan mengendarai kendaraan pribadi. Seperti inilah penampakannya, lokasi ini dapat dijadikan referensi bagi para sobat yang belum menemukan lokasi wisata yang menarik. Di lokasi wisata ini terdapat beberapa fasilitas yang dapat digunakan, antara lain toilet yang posisinya di dekat sungai atau toko cendramata ini. Pemandangan di lokasi ini cukup bagus saat kita masuk tadi menjumpai sungai buatan dengan fasilitas perahu dayung yang dapat disewa dengan harga 50 ribu rupiah per perahunya. Di dalam satu perahu dapat ditumpangi oleh dua orang atau tiga orang bersama kuah hati. Terdapat beberapa replika landmark yang ada di lokasi ini, antara lain Big Ben, Menara Evel, Windmill, Sungai Venesia, Red Pond Box, dan Menara Pisa. Lokasi wisata ini untuk luas wilayahnya tidak terlalu besar, tetapi demikian terdapat kurang lebih 100 spot foto yang menarik untuk pengunjung nikmati, sehingga cukup bisa mengeksplore spot yang ada agar hasil foto atau videonya terlihat sangat bagus. Mari sejenak kita lihat beberapa spot yang menarik di sudut-sudut yang ada di taman wisata ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!